Pada minggu 14 Mei 2023, Partai Golkar Kota Sibolga resmi mendaftarkan 20 bakal calon anggota legislatifnya ke kantor KPIU Kota Sibolga di Jalan Esparman Pasar Baru Kota Sibolga. Rombongan DPD Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Jamil Jep Temori dan Sekretas Nurdin Jek, serta puluhan pengurus dan simpatisan Partai Golkar lainnya, tiba kisah pukul 14.00 WIB dan langsung diterima oleh Komisioner KPU diantaranya Ketua KPU Khalid Walid, Afan Nasution dan Salmon Tambunan. Kehadiran Partai Golkar sendiri ke kantor KPU adalah dalam rangka mendaftarkan 20 calon anggota legislatif Partai Golkar, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan berdasarkan tahapan pemilu yang pada saat ini sudah memasuki tahap pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Berikut keterangan selengkapnya Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga, Jamil Jep Temori, pasca mendaftarkan 20 bacalik Golkar Sibolga untuk pemilu 2024 yang akan datang. Bapak-Ibu yang kami hormati, para awam media yang kami cintai, hari ini 14 Mei 2023, tepatnya 14 WIB Partai Golkar seluruh Indonesia melaksanakan pendaftaran di KPU masing-masing. Maka tadi didoakan oleh Ustadz Gojali dan didoakan dan diaminkan oleh para anak yatim, 20 calik Partai Golkar bergerak menuju kantor KPU yang didampingi oleh tokoh masyarakat. Pantan Ketua Hikbar Ketua Gadang Haji Januartanju dan tokoh masyarakat mewakili Kristiani Bang Anton Sibolga dan 2 anggota DPD dan sekretaris, serta 20 anggota DPD Partai Golkar mendaftar ke KPU Kota Sibolga. Di Dapil 1 kami mencalonkan 8 orang, 3 diantaranya adalah perempuan. Kemudian di Dapil 2, 12 orang dan perempuan melebihi 30% kota perempuan. Dan dapat kami jelaskan bahwa dari beberapa calik ini ada beberapa latar belakang yang akan bertarung pada Pemilu 2024. Antara lain latar belakangnya adalah anggota DPD aktif 2 orang, mantan PNS, kemudian mewakili pedagang pasar 2 orang di Dapil 1, Dapil 2, kemudian pendidik, guru, serta mantan TNI dan juga berbagai latar belakang di Kota Sibolga. Perlu kami menyampaikan bahwa sesungguhnya target Golkar adalah Dapil 1 itu 6.000 suara, dan kemudian Dapil 2 itu 7.500 suara, sehingga Golkar di Kota Sibolga akan mampu mengharai 13.500 suara. Potensi ini juga akan ada peluang karena beberapa calik partai lain mundur, tidak mencalon, dan pindah ke era pemilihan lain. Maka peluang Golkar untuk meraih kedudukan juara di Kota Sibolga itu terbuka lebar, dan target kami adalah untuk menjadi ketua DPRD dan memenangkan Golkar di Kota Sibolga dengan suara sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara yang kami banggakan, tentunya, kalau soal kursi kami tidak bicara kursi, tapi kami berbicara suara, suara rakyat adalah suara Golkar. Semakin banyak rakyat mencintai Golkar, semakin banyaklah peluang kemenangan Golkar juara di Kota Sibolga. Kami yakin, saudara-saudara, hari ini juga Lisma Dewi, kami antarkan juga ke provinsi, mewakili sumut sembilan. Mohon doa dan dukungannya, ada Lisma Dewi, Nonya Jamil Zeb Tuhuri, dan yang terpenting adalah bahwa calik Golkar ini adalah sesungguhnya campur tangan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kualitas daripada calon caliknya ini adalah titiban Allah. Karena SDM-nya bagus, berpengalaman tidak kerebitan, dan yang terpenting adalah kami yakin Golkar akan didukung dan dimenangkan oleh seluruh awak media di Kota Sibolga ini, dan dukungan awak media merupakan pilar utama untuk memenangkan, menemungkampanyekan secara tertulis maupun secara IT yang lebih profesional dan terbuka. Kawan-kawan sekalian awak media, mari bersama Partai Golkar, memenangkan Partai Golkar. Golkar menang di Kota Sibolga, maka akan ada senter di DPRD Kota Sibolga. Tidak perlu lagi bayar aplikasinya, tidak perlu lagi bayar pulsanya, sudah berasai ruangannya apabila Golkar menjadi juara di Kota Sibolga dan ketua DPRD bisa kita rebut ke depan. Ada peranyaan? Terima kasih dengan kehadiran kita semua, dan para caleg terima kasih kehadirannya, dan kepada KPU. Terima kasih atas perayanan yang baik, dan harapan kami kepada Panwaslu. Semoga pemului ini bersih tanpa mani politik, makanya Samsul Pasar Ibu kami daulat menjadi pemilih caleg dari mewakili melinial pemilih bersih, dan seluruh caleg ini siap bertarung dengan kekuatannya masing-masing, dan bantuan tokoh-tokoh masyarakat kami, Haji Janwar Tanjung, kemudian Anton Selitongan Abang kami, dan seluruh tokoh-tokoh yang akan bersama-sama Partai Golkar di 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, Golkar! Pokoknya, Golkar! Golkar! Indonesia! Indonesia! Golkar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.